Al-Fatihah 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 Ini kan kita lagi bahas produktivitas Kira-kira ada enggak? Maksudnya contoh-contoh Kayak Uti mungkin punya Apa ya? Istilahnya gambaran gitu Orang produktif itu kayak gimana gitu Sebenarnya sih Definisi produktif Tiap orang itu berbeda Kamu beda Aku beda Karena kan Minat kita sendiri juga berbeda Tujuan kita juga Enggak masih sama gitu Jadi kalau misalnya kamu tanya Kegiatan apa yang produktif Itu disini pertama tadi Kamu harus tahu Kamu tujuanmu apa Yang pertama tujuan Ingat-ingat Kalau ada tujuan Berarti kan misalnya Dari Malang Aku mau ke Ibnu Abbas Oh aku tahu mau ke Ibnu Abbas Mau ke Kelatan Berarti aku tahu harus lewat jalan yang mana Dengan disitu Kita bisa menentukan Jalan mana yang Jalan mana yang Benar-benar bakal menyampaikan aku ke Ibnu Abbas Gambarannya gitu Jadi ya Itu tergantung diri kita sendiri Maksudnya tujuan masing-masing orang Enggak bisa aku mendefinisikan Secara khusus Produktif itu begini 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 Enggak bisa Berarti kayak Sesuai passion orang-orang itu ya Yang Gimana caranya Biar dia kayak Tujuanku ini Berarti aku harus gini Gini-gini Sesuai Tujuan masing-masing Ya apa ya Passion masing-masing Soalnya kalau memang Produktifitas itu Terlalu dibimbing Terlalu dituntun Itu tuh misalnya gini Aku anak Ipah Temanku anak IPS Nah ketika kita gebut Aku ngajak dia Belajar matematika Dan dia padahal sukanya Sosiologi Adanya malah bukan Malah produktif Malah sepaneng Itu kan Nabrak gitu ya Beneran Beneran Kan Apa sih Maksudnya Ada gak sih Hambatan-hambatan Nah ini Perti ini kita agak Ya banyak ya Jelas Hambatan-hambatan produktifitas Seseorang biar jadi produktif itu Perti Banyak banget ya Apalagi masa Kira-kira apa aja sih Huti Kita tahu kan Hambatan produktifitas itu Sangat-sangat banyak Tapi secara garis besar Bisa kita bagi dua Ada faktor umum Sama faktor khusus Ya Faktor umum itu Ya kayak Males Mager Males terus Yang tadi kayak Misalnya gak ada kemauan Gak punya tujuan Terus mungkin yang agak ini Capek Lelah Letih Kayak gitu kan Tapi itu kebanyakan Faktor umum Itu tuh Faktor internal Iya bener-bener Bener banget sih Jadi Dari diri sendiri Kalau misalnya Kayak males Mager itu kan Kamu yang memutuskan Walaupun mungkin gak sadar ya Tapi kan yang memutuskan Kamu males Kamu mager itu Kamu sendiri Jadi kalau Mau Menghilangkan faktor-kartor itu Udah kembali ke urusan sendiri Orang lain cuma bisa Membantu 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 dan Memberi petunjuk aja Gak bisa nonton Terus kalau untuk Faktor khususnya Faktor khusus itu Kadang emang sulit Untuk diantisipasi Kayak misalnya Keserian itu faktor lingkungan Contoh kayak Misalnya Kebanyakan Kita sekarang kan SMA nih Kita ya Kita SMA Mungkin teman-teman yang di rumah Juga banyak yang SMA Atau mungkin SMP itu juga Udah mulai Masuk ke jenjang berikutnya Kita maunya Masuk jurusan A Tapi orang tua maunya Jurusan B Nah Gimana ya Kalau mau produktif Berarti kan Kalau mau menurutin orang tua Gak sesuai kemauan kita Iya Jadi rasa-rasanya Iya sih Ada hasilnya Cuman kitanya Gak Gak Dengan Gak Sejalan dengan passion kita Gitu kan Habis itu Kalau misalnya kita Ngikutin kemauan kita Kalau Aku sendiri ya Ngerasanya kadang Kalau menolak permintaan orang tua itu Takutnya yang kita pilih Malah jadi gak berkah Kan jadi serba bingung Rida orang tua ya Oh rida orang tua itu Rida Allah Kayak gitu kan Jadi Ya gitu Untuk faktor Khusus Yang berasal dari luar Yang semacam itu Itu tuh memang Butuh untuk Apa ya Bimbingan orang lain Misalnya minta bantuan Atau Kalau antara anak dan orang tua Bisa didiskusikan dengan lebih baik Atau mungkin butuh perantara Juga boleh Kayak gitu Iya ya Berarti Ya emang agak Susah ya Susah Jadi emang harus diskusi baik-baik sih Apalagi kalau lingkungan Sekitar sama sekali gak mendukung tuh Udah Gak tau lagi mau gimana Iya bener banget sih Kayak Gitu Nah Jadi Kita Ini nih Apa namanya Kira-kira Buat penghindar Nah tadi kan tadi sebut marker ya Karena sekarang kan Pandemic work from home Semua orang online gitu Ya semua orang pasti Cuman Ada pelajaran Absen Tidur lagi Kayak gitu Nah Cara menghindari Ya sebenarnya Mungkin lebih spesifiknya Yang sekarang lagi Orang-orang alam itu Mager ya sebenarnya Mager males Itu Males itu satu kata Berjuta Kasus Bener banget Jadi dari satu kata males Itu bisa menghambat Merembet jadi Merembet banyak Jeleknya Kayak silsilah Sampai bawah Sampai cicit Sampai bawah Gitu Nah kira-kira Cara menghindari Mager Eh males ini Ada gak sih Maksudnya Apakah ada kayak Reminder Reminder Apa sih Maksudnya Kiat-kiat khusus Buat Menghindari Mager ini Gimana sih Uti Kalau misalnya Menghindari Ya itu Gimana ya Sebenarnya Gak secara khusus Cuman Untuk Mencapai Produktivitas itu Aku punya tiga poin Yang pertama Catat ya teman-teman Jangan lupa Boleh ya nih Yang pertama Tujuan Selama kita punya tujuan Ya kita mengulang beberapa yang tadi Yang tadi Tujuan Kalau punya tujuan Ingat-ingat itu Camkan itu dalam hati Dan otak Jangan cuma di otak aja Aku pengen jadi ini Tapi ya Cuma pengen aja gitu Tapi bener-bener Pengen yang Aku bukan sekedar pengen Aku harus Jadi Ini Aku harus jadi seorang Arsitek Aku harus jadi seorang dokter Harus Harus Nah disitu Dengan adanya tujuan Maka ketika Ada rasa malas Kita jadi Oh iya Kalau aku terlalu malas Aku nanti gak bakal jadi Bakal jadi arsitek Gak bakal jadi dokter Terus Kalau misalnya Letih Beda lagi Misalnya kita udah Melakukan berbagai Kegiatan gitu Terus capek Boleh lah Ya pastilah Tapi jangan sampai kelamaan Kalau kelamaan Jelas kita akan terlena Iya iya Bener banget sih Maksudnya kalau Santai terlalu lama itu Bakal terlena Endingnya Udah Bakal berhenti Kebiasaan-kebiasaan baik Yang sudah pernah terbentuk Nanti bakal berhenti Susah Itu akan menjadi Memulai lagi Bukan melanjutkan Tapi memulai lagi Poin kedua itu Kemauan Balik lagi Yang tadi sama kan Kemauan Bedanya tujuan Sama kemauan Itu tuh Kemauan disini tuh Menguatkan tujuan Ya merepet-merepet sih Merepet-merepet Jadi kalau Kamu udah punya tujuan Tapi gak punya kemauan Ya sama aja gitu Sudah Seseorang motivator Mengatakan begini Begini-begini Oh iya bener banget Tapi Cuma saat itu doang Oh aku harus gini Saat itu doang Keluar ruangan Ya sudah Ntar berapa hari kemudian Udah lupa Bukan lupa sih Maksudnya udah Kayak males Nelanjutin lagi gitu kan Ya makanya kita butuh Poin ketiga Konsistensi Ya Konsistensi itu jelas Penutup yang paling sulit Ya dalam akunan sini Sebutkan kan Istiqomah itu Sulit Ya sulit Memang sulit Tapi ya Gimana ya Mau gimana lagi Kalau gak ada konsistensi Juga gak bakal Jadi produktif itu Jadi misalnya Aku ya Aku mau Aku mau menjadi Seorang pelukis gitu Ya Kalau aku gak sering latihan gambar Ya aku awalnya punya bakat Tapi gak sering latihan Gak di asah ya Cuma Aku kan udah pintar gitu Ya gak usah gitu Latihan-latihan gitu Ya kalah sama orang-orang lain Yang latihan Mungkin awalnya basicnya biasa aja Tapi dia sering latihan-latihan Gambar-gambar Melukis-lukis Kayak gitu Ya bakal kalah gitu loh Konsistensi disitu dipakai untuk Dipakai untuk apa ya Misalnya Kayak tadi Kita ulang naik kendaraan Kendaraan ya Kalau misalnya kita konsisten Jalan-jalan Minimal Konsisten Konsisten Konstan Kecepatannya konstan Bakal sampai lebih cepat kan Kalau lebih cepat lagi Malah lebih baik gitu kan Misalnya Gak cuma konsisten Tapi semakin nambah Nambah-nambah gitu kan Lebih baik Tapi kalau semakin lambat Lambat-lambat Endingnya berhenti Iya bener Kayak gitu Jadi berarti Paling susah nih konsisten ya Sebenernya Bener Tapi kan memang Ya Saking sulitnya kan Allah sendiri Maksudnya Dalam hadis juga disebutkan Kalau Amalan yang paling dicintai itu Walaupun sedikit Tapi Istiqomah Iya bener Berarti emang Poinnya tuh Ada di istiqomah gitu Ya Pelengkapnya adalah istiqomah Iya berarti Kayak penutupnya gitu Iya Terus itu ada yang Maksudnya sharing-sharing Bisa diceritakan gitu Pengalaman Uti Atau Dalam hal Mengatasi kemageran Atau Pengalaman-pengalaman Uti Itu ada gak Kalau misalnya Mengatasi kemageran gitu ya Misalnya kayak Waktu belajar online Di rumah gitu kan Kayak tadi yang kamu sebutkan Absen Tidur lagi Kalau zoom Cuma masuk doang Matikan kamera Matikan mic Tidur gitu kan Atau malah main yang lain Gitu kan Ya Silahkan Kalau memang itu maumu Ya silahkan Tapi gini loh Kamu Sadar gak Maksudnya Kalau misalnya Mengalihkan Misalnya Kayak Aku anak eksakan ya Kalau misalnya pelajaran dunia Mungkin kadang Sambil Ya gak terlalu baik Sebenarnya Jangan terlalu ditiru Sambil latihan soal Matematika Biologi Misalnya kayak gitu Tetap ada produktivitas disitu Karena memang Aku kurang bisa dunia Dan disitu aku memberikan Mendamping Membersamai Kekuranganku Dengan kelebihanku Nah disitu Tapi kalau misalnya Apa sih Tapi kalau misalnya Kamu malah Main IG Main IG Cuma scroll-scroll doang Lihat Atau scroll TikTok Lihat-lihat joget-joget gitu Tolong Agak tersindir ya saya sebenarnya Maksudnya Kalau Misalnya TikTok IG Lihatnya yang Bagus-bagus Maksudnya Yang dia ada Manfaatnya gitu Kayak misalnya Cara membuat ini Atau cara melakukan ini Tentu saja boleh Tapi kalau cuma Joget-joget doang Jujur adik-adikku sendiri Sangat Aku gak Bolehin Dan aku sangat gak suka Kalau mereka sampai melakukan itu Jujur kayak gitu Jadi Insyaallah Banget Poin utama adalah Kamu sadar gak Kalau yang kamu lakukan Itu sia-sia Kalau gak sadar Ya udah Ya udah Cuma Semoga aja ada orang sekitarnya Yang bisa menyadarkan gitu ya Kalau udah gak sadar ya udah Nah kalau sadar Balik tadi Ketiga poin tadi Ingat tujuan Ada kemauan Dan konsistensi Konsistensi sulit Apalagi kalau sendiri Jadi mungkin bisa cari temen gitu ya Tapi kalau memang di rumah sulit sih Jadi memang Poin utama tersebut Kemauan Membangun prinsip diri sendiri Prinsip 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 Berarti harus bener-bener Aku harus Gini-gini Gini-gini Gitu gak boleh Gak boleh Maksudnya Apa sih Maksudnya dirumah kan Banyak banget ya Kodaannya gitu Kayak Gak bisa gitu Jadi kalau misalnya Gini Misalnya kamu sadar ya Aduh kok aku gini banget Tapi ya Gak gerak-gerak gitu loh Sadar Tapi gak gerak-gerak Jadi Antara hati Otak dan badan Gak sinkron Gak sinkron Gak sinkron Gak sinkron Gak Aku harus gini Tapi Gak gerak-gerak gitu Jadi coba diinget gini Coba diinget gini Kita lahir Gak kita Maksudnya contoh aku Aku lahir dalam keadaan Biasa-biasa aja Di keluarga yang biasa Lingkungan biasa Gak ada hal khusus Gitu yang menarik Terus Ntar aku menjalan hidup Dengan biasa-biasa aja No life Mager ya Gak ada apa-apa gitu Endingnya Mati sia-sia Mau mati sia-sia Gak serem ya Gak mau dong tentunya Gak mau mati sia-sia Karena mati sia-sia Ya gimana ya Sebagai seorang muslim Kita tahu kan Dunia ini cuma terminal kehidupan Kita cuma mampir sebentar Endingnya ntar di akhirat Kalau kamu mati sia-sia Kalau kamu mati sia-sia Endingnya takutnya masuk ke neraka Kan ya gak kuat gitu ya Tapi masuk surga juga kok ya Kurang pantas gitu Jadi ingat-ingat aja Aku gak mau mati sia-sia Jadi aku harus gerak Keren banget ya Dicatet ya teman-teman Aku gak mau mati sia-sia Jadi aku harus gerak Gerak gak boleh males ya teman-teman Bener Bener banget Jadi gitu ya Sebenarnya pengalaman-pengalamannya Kalau Misalnya nih Kita Kita tuh Maksudnya Kira-kira Kalau misalkan Contoh-contoh Kemager Maksudnya Contoh-contoh Mager-ager yang dipondok gitu Maksudnya kita kan sekarang Dipondok nih ya Oh dipondok Maksudnya Gitu Ada contoh-contoh lain gitu gak Aku baru kepikiran Kemarin sempat gini Ada anak kamar gitu Aku Aku aja gak kerasa ya Terus dia tuh bilang Kok Kok kamu Gak punya males gitu sih Selalu semangat nyuci Semangat mandi Semangat ini Semangat itu Disitu aku merasa Oh iya kah Seperti itu Lalu Ketika aku pikir Maksudnya Ya aku orangnya agak overthinking ya Cuman ya Oh iya kah aku seperti itu Kemudian aku mencoba Memperhatikan kebiasaanku Iya sih bener Nah Disitu Aku mencoba membuat kesimpulan Kenapa aku seperti itu Sebenarnya gak semangat Cuma Yaudah ini aktivitasku Aku jalani gitu Bukannya Gimana tadi Contohnya nyuci Jadi kan kadang Ya masalah kita kan Males nyuci gitu ya Males nyuci Padahal cucian banyak Tapi Aduh cucianku banyak Tapi kok Mager balas Mager turun Nanti naik lagi jemur Kayak gitu kan Emang Ya capek banget Tapi Disini Aku sadar Kenapa aku Maksudnya berusaha Untuk selalu Teratur nyuci Konsisten nyuci Dua hari sekali lah Minimal Karena Ini Bajuku gak banyak Contohnya gitu Jadi Ketika cucianku banyak Berarti kan bajuku yang di lemari tinggal dikit Kalau aku gak segera nyuci Aku bakal kehabisan baju Nah disitu Dengan Gimana kita membuat konsisten Mungkin disitu bisa Apa ya Kayak memberi batasan Aku memberi batasan Biar aku rajin nyuci Aku memberi batasan Dengan bajuku gak banyak-banyak Secukupnya gitu kan Jadi ketika Bajuku mau habis Oh tidak Aku harus segera nyuci Semalas apapun Kalau enggak Nanti aku gak punya baju Iya bener-bener Kayak gitu kan Contohnya gitu Kalau soal mandi ya Itu juga masuk kesadaran sebenarnya Jadi kan Kalau aku gak mandi Nanti kalau badanku bau kan Dolim yang lain Apalagi kalau sholat ya Sholat tuh Oh bener banget Kayak Overting sendiri Ini orang sebelahku Kebawaan enggak Iya bener banget Apalagi kalau sholat tuh kan Sholat tuh Ibadah Iya bener Kalau teman kita terganggu Dengan bau badan kita Kan kita dolim Sedangkan dia sedang Berumah Bermu'amalah dengan Allah Ya takutnya Kita gak tahu ya Dosanya sebesar apa Tapi kan Dosa Dosa dolim sendiri tuh Sudah sangat besar Iya bener-bener Kayak gitu Jadi berarti Dari lingkungan-lingkungan Juga ya Tapi ada juga sih Misalnya orang-orang yang Yaudah Gak mandi gak apa-apa Maksudnya dia bodo amat Dengan orang-orang sekitar Untuk orang-orang yang seperti itu Memang Dari kita Yang tahu gitu kan Mungkin bisa Kalau Kadang kan Kalau aku sendiri Dan teman-teman aku Aku melihatnya tuh Sungkan gak sih tau Iya bener banget Sungkan kan Eh masa tiba-tiba gini Eh bodoh banget sih Kayak apalagi Gak enak gitu gak sih Iya bener banget Jadi kayak Aduh Apalagi kalau gak deket Maksudnya gak begitu akrab kan Jadi kayak Ya Allah nanti kalau dia tersinggung Gimana Kayak gitu kan Tapi ya Gimana caranya Kayak misalnya Gini Kita langsung ngasih solusi Secara Tidak langsung Jadi gak usah ngomong Misalnya takut ngomong Langsung ngasih solusi Misalnya kayak Ada minuman yang Membantu menghilangkan bau badan Gitu kan Misalnya Kita Aja-aja dia Eh aku punya minuman enak loh Sini cobain Gitu kan Terus Kalau Alhamdulillah dia suka Terus rajin minum Ternyata Berdampak Berdampak Dekat tubuhnya dia kan Tanpa dia tahu Kita sudah membantu dia Nah itu Alhamdulillah Gitu juga kayak gitu Atau Misalnya kayak Deo Kalau kebanyakan Pake deodoran gitu kan Eh ini deodorannya wangi loh Enak gitu kan Kalau dipake Nanti kalau keringatan tuh Gak bau gitu Misalnya habis olahraga tuh Gak bau Mungkin dia tertarik gitu kan Terus dia pake Akhirnya Bahwa badannya berkurang Tidak mengganggu yang lain Wah Bisa jadi pahala juga Buat kita Gitu kan Alhamdulillah Jadi gitu ya Wah keren Masya Allah banget Aku jadi minder ini Jadi kayak gitu ya Kira-kira Kalau misalkan Kita ngomongin Prolustras Berarti nge-rembetnya Bisa banyak banget ya Banyak banget Berarti kayak emang Prolustras itu Emang sepenting itu Gitu ya Emang agak Susah agak berat ya Tapi Bismillah Pelan-pelan yuk Teman-teman Di rumah semuanya Sahabat-sahabat Bisa dicatat ya Tadi poin-poinnya Apa yang pertama Ada tujuan Terus ada kemauan Dan ada konsistensi Ya itu kita Coba Dilatih Dikit-dikit Nah Sebelum kita tutup Ada yang mau disampaikan Gitu gak Maksudnya Mau bercerita lagi Atau apa Gitu Ini Oh iya Tadi kan kita terkait Masalah ini ya Produktif di era pandemi Gitu kan Iya Kalau disini Kita kan udah Bersama-sama ya Disini Jadi misalnya Mau Gerak bareng-bareng Itu bisa Ada teman Nah untuk Mungkin untuk teman-teman Di rumah Yang masih sekolah online Gitu ya Kami disini Merasakan keterbatasan Teknologi Jadi Tolong Misalnya Disitu kalian Punya kelebihan itu Kehambatan kalian Adalah Kalian tidak punya Teman untuk berjuang bersama Gitu kan Tapi itu bisa diminimalisir Dengan Bersama Tapi secara online Memang itu kurang kerasa Cuman ya Setidaknya mengurangi Gitu lah Sering-sering misalnya Fit call Belajar bareng Atau Semacamnya lah Belajar bareng Atau Atau Dengan internet Jelas Banyak banget Apalagi Aku udah mau Masuk kelas 12 Gitu kan Butuh banyak banget Banyak banget informasi Latihan-latihan Soal Tryout Kayak gitu Disini kita cuma bisa pakai buku Karena keterbatasan Teknologi tadi Laptop dan internet Dan sebagainya Gitu kan Jadi Disini cuma kita Ngandelin buku Kalau disana kan Bisa pakai internet tadi ya Iya bener Bisa cari-cari Pokoknya banyak lah Sadari Sadari segala potensi Yang ada di sekitarmu Jadi jangan cuma Kadang kan kalau Materi-materi Materi-materi motivator tuh Kenali potensi dirimu Bagiku itu belum cukup Kenali potensi dirimu Dan sekitarmu Jadi Apapun misalnya Kebetulan Orang kita mau jadi dokter Orang tua kita dokter Kita bisa tuh Minta Jadi kayak Udah Ngebut duluan gitu Daripada teman-teman kita yang lain Maksudnya itu kayak Apa sih Istilahnya Apa sih Privilege Gitu ya Iya bener banget Kayak gitulah pokoknya Jadi Bisa kenali potensi Dicatat lagi ya teman-teman Kenali potensi dirimu Dan Sekitarmu Bisa dicatat ya Masya Allah banget Karena emang Kemarin Habis ada Semacam Ya Daurah Di auditorium kan Itu tuh Ustadz mengatakan Kamu itu Kita ya Kita disini Kita lahir Dalam keadaan sempurna Lengkap tangan kaki Lengkap mata hidung Semuanya bisa Maksudnya Alhamdulillah gak cacat Gak bermaksud Menyinggung untuk Teman-teman yang Mungkin punya kekurangan Disitu Mohon maaf Terus Kita lahir Dalam keadaan sempurna Punya orang tua Insya Dan insya Allah Orang tua kita disini Untuk teman-teman Ibnu Abbas Punya Kemampuan Dan kemauan Untuk Men-support kita Mencapai kesuksesan Gitu kan Kemudian Apalagi kita sudah Kembali ke lingkungan Pondok Yang mendukung Untuk produktif Disitu tuh Udah nikmatnya Sangat besar Kok gak kita Ini untuk teman-teman Magari di Ibnu Abbas Kok gak Kita bersyukur Gitu loh Kalau di rumah Kita Dekat dengan Teknologi Apa-apa gampang Nah itu Udah lah Aku sebutin itu Kayaknya cangkupannya Udah luas Gak usah disebutin lagi Disitu bisa Sangat-sangat Disyukuri Dimanfaatkan Dengan baik Iya bener Kayak gitu kan Jadi ya Ya boleh lah Sekali-kali Scroll ikis Scroll tiktok Tapi ya kalau Yang Tapi jangan lama-lama lah Atau kalau bisa Biar gak terlena Nhekrol Nhekrolnya itu Nyari-nyarinya itu Jangan yang Gak berguna Yang bermanfaat Misalnya kayak Lihat video itu Video-video Kayak kadang kan ada Video-video pendek Yang memotivasi Nah kayak gitu Itu kan Udah lumayan Daripada Lihat Misalnya semenit-semenit Video joget itu Kalau di total Banyak banget kan Mending lihat Gak kerasa Satu video Agak panjang Sepuluh menit Gimana itu Buat Yang kayak gitu kan Ya gitu Terakhir Aku ada satu quotes Dicatat ya Teman-teman semua Siapkan pensil Dan buku kalian Boleh Jadi gini Kapan seseorang itu Akan mati Saat peluru Menembus dada Tidak Saat dia minum Racun paling mematikan Tidak Bukan juga Atau saat Dia kecelakaan Dan kehabisan darah Juga bukan Seseorang akan mati Saat ia dilupakan Apa makna Di baliknya nih Jadi kan Kalau misalnya Kita hidup Yaudah Kita cuma hidup Yaudah Hidup aja Jalan aja Gitu kan Yaudah Kita mati Kalau misalnya ya Udah Udah Maksudnya Secara logika manusia ya Orang tua akan Wafat terlebih dahulu Terus Kalau misalnya Kita anak bungsu Kakak-kakaknya Wafat lebih dulu Terus dia Wafat terakhir Tidak ada keluarganya lagi Yang bakal inget dia Di dunia siapa Contoh misalnya Kayak imam syafi'i Dan imam-imam lain Ulama-ulama lain Beliau-beliau Sudah wafat Berapa ratus tahun lalu Tapi namanya Masih harum Sampai sekarang Itu artinya Beliau-beliau semua Masih hidup Dalam hati Dan agama kita Kayak gitu Jadi Itu aja ya Teman-teman Yang bisa disampaikan Mungkin kita bahas dari ini ya Jangan lupa Mungkin itu aja Yang bisa kita bahas Yang kita bahas dari ini ya Itu aja Jadi Semoga Bermanfaat ya Buat teman-teman di rumah semuanya Amin Amin ya Rambat Semoga itu Kalau bisa sih Ditulis Diterapkan ya teman-teman Jadi Udah Kayaknya sekian Itu aja ya Dari kita ya Jangan lupa ya teman-teman Buat Mau ada kata-kata terakhir dulu nih Itu tadi sudah kata-kata terakhir Jadi kita bareng-bareng ya Jadi jangan lupa ya teman-teman Buat Ya sahabat-sahabat Ibas KTV di rumah Buat Like Comment Share Subscribe Dan jangan lupa tonton-tonton Video yang lainnya ya Dadah Dadah Segian dari kita Kami Kami Mohon maaf Mohon maaf ya Mohon maaf sebesarnya Manusia Namanya manusia Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton